Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya Semoga kita selalu senantiasa dilindungi Allah SWT Dan selalu diberikan kesehatan Amin ya Rabbal Alamin Baiklah anak-anakku semuanya Mari sama-sama kita berdoa sebelum memulai pembelajaran ini Berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Persiapkan buku paket yang sudah diberikan Buku elektronik atau PDF Yang diberikan oleh sekolah untuk pembelajaran kalian Kemudian siapkan buku tulisnya dan pensilnya Apabila ada materi yang ingin dicatat Atau yang penting ditulis silahkan Dan nanti Bapak akan berikan kalian pertanyaan Silahkan dijawab dan kirim kembali di Google Classroom Mari sama-sama kita simak materi yang dalam pertemuan hari ini Nah ini materi yang akan kita bahas adalah Yang pertama kita akan membahas materi tentang kedudukan dan fungsi Pantasila Nah ini tujuan pembelajaran kita hari ini Menyukuri kedudukan, fungsi, dan arti Pantasila Menghargai arti penting Pantasila Kemudian mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pantasila Serta mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pantasila Pantasila sebagai dasar negara Ini pada akhir sidang PPUPKI Tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno pertama kali secara resmi Menyebutkan lima dasar negara yang dikembangkan sebagai Pantasila Lalu Pantasila adalah salah satu norma atau dasar Atau kaida negara yang fundamental Dan ini dapat dilihat dalam pembukaan undang-undang dasar negara Indonesia Tahun 1945 pada alinia keempat Kemudian Pantasila sebagai pandangan hidup bangsa Di sini Pantasila sebagai pandangan hidup Mengandung makna Bahwa segala aktivitas hari-hari Bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pantasila Semua negara di dunia haruslah memiliki dasar negara atau fondasi negara Fondasi tersebut berupa ciri-ciri atau cita-cita Atau acuan tujuan yang akan dicapai oleh suatu negara Yang tentunya berbeda dari negara lain Pantasila sebagai kepribadian bangsa Di sini memberikan contoh bahwa kepribadian bangsa memberikan corak Yang berbeda-beda Dan ciri-ciri khas bagi bangsa Indonesia menjadi pembeda dengan bangsa lain Tentu bangsa Indonesia banyak keberagamannya, adat budayanya, seninya, dan sebagainya Ini yang menjadi pembeda dari bangsa lain Kemudian Pantasila sebagai perjanjian luhur Perjanjian luhur di sini merupakan suatu perjanjian yang disepakati Seluruh masyarakat Indonesia secara bersama-sama Dan harus diamalkan, diwujudkan, dan dilestarikan Karena ini adalah salah satu perjanjian luhur dari para pendiri negara kita Lalu Pantasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di sini Sebagai aturan yang berlaku di Indonesia yang harus bersumber dari Pantasila Segala tindakan, segala perlakuan, segala perbuatan kita Harus sesuai dengan nilai-nilai Pantasila Kemudian Pantasila sebagai ideologi nasional Di sini merupakan sistem yang ideal dan disita-citakan oleh masyarakat Kemudian diyakini kebenarannya Karena Pantasila ini adalah salah satu yang dapat diwujudkan Yang dapat diberikan, dicontohkan di masyarakat berbangsa dan bernegara Karena memiliki nilai yang baik Nilai-nilai yang disita-citakan oleh bangsa Indonesia Maka Pantasila dijadikan sebuah dasar negara Dan ideologi nasional bangsa Kemudian arti penting Pantasila sebagai dasar negara Dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang pertama Yaitu sebagai pembentuk identitas atau jati diri bangsa Indonesia Jati diri sebuah bangsa Kemudian yang kedua Mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial yang ada Pantasila dapat mengatasi semua persoalan Apabila ada konflik atau masalah Dan ini bisa digunakan Dan bisa mengatasi berbagai pertentangan yang ada di masyarakat Yang ketiga Pantasila dapat memberikan arahan dan tujuan Sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa Indonesia Yang keempat Pantasila sebagai pedoman atau petunjuk Untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara Mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya Hingga pertahanan keamanan negara Kemudian yang kelima Pantasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup Di sini sebagai sarana untuk pemersatukan bangsa dan negara Pemersatu semua bangsa Indonesia Yang ada yang terdiri dari beribu-ribu pulau Dan ini harus bisa disatukan Kalau tidak bisa bersatu Kita tidak akan menjadi sebuah negara Tidak akan membentuk sebuah negara Maka daripada itu Mari sama-sama kita wujudkan satu kesatuan Sarana pemersatu bangsa dan negara itu adalah Pantasila Kemudian nilai-nilai Pantasila sebagai dasar negara di sini Pantasila adalah salah satu yang ditempatkan manusia Dalam keluhuran harkatan mertabatnya sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa Dimana kita semua pasti memiliki cita-cita yang diinginkan atau diwujudkan Dengan adanya harkatan mertabat manusia Semua sama di mata Tuhan, sama Semua masyarakat, semua manusia Sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan mertabat Maka daripada itu Mari kita wujudkan rasa saling menghormati dan menghargai sesama Tidak boleh ada perbedaan Kemudian selanjutnya Nilai-nilai Pantasila sebagai dasar negara Yaitu ketuhanan Yang Maha Esa Yang bisa kita laksanakan sebagai bangsa Indonesia Harus bisa menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan Ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa Semua agama Semua agama di Indonesia Yang diakui oleh bangsa Indonesia Semua harus bisa menyatakan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Kemudian harus bisa mengembangkan sikap saling menghormati Kebebasan menjalankan ibadah Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Kemudian Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap orang lain Kita tidak boleh memaksakan Kemudian Kemanusia yang adil dan berada Di sini harus bisa mengakui Dan memperlakukan manusia sesuai dengan Harkat, martabat, sebagai mahluk Tuhan Lalu harus bisa mengembangkan sikap saling mencintai Sesama manusia Kemudian Selanjutnya Mengembangkan sikap tidak semena-mena Terhadap orang lain Tidak boleh Kita berbuat semaunya Tidak boleh berbuat kasar Dan tidak boleh berbuat semena-mena Kemudian Persatuan Indonesia harus bisa mampu menempatkan persatuan-kesatuan Serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara Sebagai kepentingan bersama Di atas kepentingan pribadi atau golongan Kemudian Berikutnya Harus bisa mengembangkan rasa sikap cinta tanah air Dan bangsa Ini yang harus kita lakukan Cinta terhadap bangsa Indonesia Kemudian mengembangkan persatuan Indonesia Atas dasar Bhinita Tunggal Gita Kemudian Rakyatan yang dibimpin oleh hikmat penjaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Di sini Yang harus kita lakukan adalah Sebagai warga negara harus bisa Setiap manusia Indonesia harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama Kemudian Harus bisa mengedepankan musyawarah Itu Kementingan bersama Untuk kepentingan bersama dulu Bukan kepentingan golongan Bukan kepentingan pribadi Musyawarah ini adalah Untuk kepentingan bersama-sama Lalu Yang kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Harus kita lakukan adalah Mengembangkan perbuatan yang luhur Untuk mencerminkan sikap Dan suasana kekeluargaan Kegotong royongan Tentunya di sini Juga tidak menggunakan hak milik Untuk kepentangan dengan Atau merugikan umum Suka melakukan kegiatan Dalam rangka Memujudkan kemajuan yang merata Keadilan sosial Kemudian Nilai-nilai Pandangan sebagai dasar negara Pandangan hidup Pancasila dapat Dimulai dari kehidupan sehari-hari Seperti dalam lingkungan keluarga Lingkungan sekolah Lingkungan masyarakat Lingkungan berbangsa Dan bernegara Contohnya di sini Lingkungan keluarga Berbakti kepada orang tua Orang tua menyayangi Dan mendidik anaknya Kemudian saling menghormati Sesama anggota keluarga Saling membantu Sesama anggota keluarga Dan bersikap adil Kepada semua anggota keluarga Bisa ya Dilakukan dengan cara Seperti ini Kemudian nilai-nilai Pandasila Yang bisa kita lakukan Di sekolah Contohnya adalah Menghormati teman Yang berbeda agama Menjalankan perintah agama Melakukan kewajiban Sebagai siswa Menolong teman Yang kesulitan Belajar Menyelesaikan Perdebatan Dengan cara Masyawarah Ini contoh yang kedua Kemudian contohnya Di masyarakat Mengedepankan Musyawarah Ketika mengambil Keputusan Kemudian Dalam musyawarah Tokoh masyarakat Dapat memberikan contoh Sikap yang demokratis Selalu mengedepankan Masyarakat Selalu mengedepankan Masyarakat Karena Tokoh masyarakat Diambil dari Masyarakat Kemudian yang ketiga Mendorong sikap Kekeluargaan Yang harus kita lakukan Seperti ini Kemudian yang keempat Mendorong dan meningkatkan Rasa cinta tanah air Nah ini adalah Nilai Nilai Pancasila Sebagai dasar negara Dan pandangan hidup Yang harus kita lakukan Di lingkungan masyarakat Lingkungan berbangsa Dan bernegara Di sini Apa yang harus kita lakukan Yang pertama adalah Memberikan bantuan Kepada korban Mencana alam Contohnya Kemudian tidak membeda-bedakan Suku agama Dan ras Dalam pergaulan Sehari-hari Contoh yang ketiga Kita harus bisa menggunakan Bahasa Indonesia Dengan baik dan benar Kemudian yang keempat Mentahkan peraturan Undang-undang Yang berlaku di Indonesia Tentunya Kemudian Nah harus kita lakukan Yang kelima Dalam menjaga Fasilitas umum Tidak boleh merusak Nah ini adalah Lima Contoh Dimana kita harus bisa Menerapkan nilai-nilai Pancasila Sebagai dasar negara Dan Pandangan hidup Di dalam lingkungan Berbangsa dan bernegara Baiklah Para peserta didit Yang bawa kebanggaan Bila ada pertanyaan Yang ingin kalian sampaikan Silahkan tulis di kolom komentar Selanjutnya Isian Di sini Setelah kalian menyimak Materi Tadi Silahkan kalian Cari informasi Kemudian kalian uraikan Uraikan Dalam bentuk tabel Silahkan Dalam bentuk Tidak tabel Di sini ada Cari pengertian Dasar negara Kebutuhan Pancasila sebagai dasar negara Manfaat dasar negara Dan akibat Tidak memiliki dasar negara Kalian cari jawabannya Sebanyak mungkin Di internet boleh Dari buku boleh Berikutnya Cari informasi Tentang perbedaan arti Pancasila sebagai dasar negara Dan pandangan hidup Fungsi dan peran Pancasila sebagai dasar negara Dan pandangan hidup Kemudian manfaat Pancasila sebagai dasar negara Dan pandangan hidup Kemudian akibat Jika tidak memiliki Dasar negara Dan pandangan hidup Kalian uraikan Jawabannya Di sini Silahkan Uraikan Atau dijelaskan Cara rinci Silahkan Jawabannya Ditulis Di buku Kemudian di foto Lalu Kirim Di google Passroom Atau Di Passup Baiklah Anak-anakku Yang Bapak bangga kan Untuk pertemuan Hari ini Ini saja yang bisa Bapak sampaikan Kurang lebihnya Bapak mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih semuanya Semoga Kalian semua bisa Mengerjakan Dan selalu sehat Salam untuk Keluarga Tetap Jangan kesehatan Dan Selalu menjalankan Protokol COVID-19 Terima kasih Sampai jumpa Minggu depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih.